105.7 Sedulur, Anggeri Kamaring Batu Raden Butuh penginepan sing pisanggo santai Orang susah bingung Anak hotel sing pas banget Pas regane kepenak ngone Tirta kencana Batu Raden Fasilitasi kumplit Resiktur aman Lokasini strategis Ngarep terminal ngisor Batu Raden Emot sedulur Hotel Tirta Kencana Batu Raden Butuh nggo transit Murah sedulur Mung seketewu Den Mas Dinayu Rilti Teh hitam kesehatan Bisa nggo ngurangi resiko penyakit struk Lan ngo proses penyembuhan akibat penyakit 105.7 105.7 Raden Mas FM Batu Raden Dan Mas Dinayu Deput Mas Maggie Jorgia Akhirnya Dan selamat datang Maggie Jorgia Dari kembali Bersama dengan sajian tempat-tempat Yang dangdot atau menjaga campur sarinya di dapur sari Tetap stay di 105.7 Raden Mas FM Dari Purwokorto Den Mas Dinayu Mulai Kamis 11 Agustus pukul 0800 Waktu Indonesia Barat Jalan baru Bung Karno akan mulai diberlakukan dua arah Jalan yang menghubungkan antara Jalan Genera Sudirman di sisi utara dan Jalan Gerilia di sisi selatan ini akan diberlakukan dua arah selama 24 jam Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyemas mengatakan Pemberlakuan dua arah dari yang selama ini hanya diberlakukan satu arah akan dimulai pada Kamis 11 Agustus besok Akan diberlakukan dua arah selama 24 jam untuk pemenuhan ketersediaan PJU yang saat ini belum semuanya terpasang Kepala Dinas melanjutkan untuk pemenuhan PJU tersebut ditarjetkan terpasang pada pertengahan bulan September mendatang Dengan mulai akan diberlakukannya Jalan Bung Karno dua arah dihimbau agar masyarakat atau pengguna jalan dapat memanfaatkan jalan baru itu dengan baik dan hati-hati Nantikan kembali Gres News Radenmas FM 105.7 105.7 Raden Mas FM Batur Raden Warta hangat Gion Buka dangdut Banget Jam telur Tak isi pada semangat ya Guali yang pertama Yang pastinya Kerjakan segala pekerjaan panjenangan itu dengan yang namanya sepenuh hati ya Dengan penuh tanggung jawab Yakinlah ya Bahwa setiap hal yang kita pikirkan itu akan sangat berpengaruh pada kehidupan kita Makanya ya Jika Anda sedang mengerjakan sesuatu Kerjakanlah terlebih dahulu hal yang terpenting terlebih dahulu Jangan sampai Anda berkata pada diri kita sendiri ya Bahwa kita tidak mampu Sementara kita masih mampu nih Bersama dengan teman-teman dangdut ataupun juga campur sari Maggie Jorgi hadirkan Bersama dengan dapur sari 105.7 Batu Raden Bersama saya Maggie Jorgi Tentunya di dapur sari ya Dangdut lancam pur sari sampai nanti di jam 5 sore Selamat sore para pejuang rupiah ya Yang masih terus menikmati aktivitasnya ya Yang masih tetap menjalankan aktivitasnya Yang mungkin sudah terasa lelah ya Setiap orang pasti Sudah pernah merasakan sedih ya Ada banyak penyebabnya sedih karena soal pekerjaan, kehidupan, rumah tangga, keluarga, cinta, ataupun juga yang lainnya ya Rasa sedih adalah hal wajar Tiap orang memiliki karakter berbeda dalam mengungkapkan rasa sedih Ada yang berusaha menutupi Ada juga yang ekspresif mengungkapkannya Tak masalah ya Dengan perbedaan cara tersebut yang terpenting Jangan terlalu berlebihan Lalu dalam kesedihan tentunya akan memperburu kesehatan mental seseorang ya Oleh karena itu sedih boleh tapi sewajarnya Lalu bagaimana kita menghilangkan rasa sedih Dan membuat hati jauh lebih tenang Ada banyak ya yang bisa kita lakukan Mulai dari berkumpul bersama keluarga, teman, ataupun juga menceritakan keluh kesah kita pada keluarga ataupun juga teman kita yang kita percaya Dan kesabaran Bukan berarti kita diam tak bergerak saat ditimpa musibah ya Tapi sabar adalah aktif bergerak mencari kebaikan saat musibah datang Bersama dengan Nela Karisma Sabar Ini ujian 105.7 Batur Raden Den Mas Dinayu Realty Teh Hitam Kesehatan Bisa ngurangi resiko penyakit struk Lan Ngo proses penyembuhan akibat penyakit teh 105.7 Batur Raden Magi Jorgi masih teruskan cani panjang Menikmati sore hari ini masih Bersama dengan sajian teman-teman Ataupun juga campur Dan Mas Dinayu setiap orang pasti memiliki tujuan dalam hidupnya ya Salah sekali untuk mencapai tujuan hidup bukanlah hal yang gampang Seringkali berbagai rintangan berpunculan menghambat langkah kita untuk maju Sulitnya masalah yang kita hadapi seringkali itu mematahkan semangat yang ada Apalagi jika permasalahan itu sangat mengganggu konsentrasi atau juga pikiran kita ya Karena setiap orang tentu mengimpinkan yang namanya masa depan yang cerah dan juga bahagia Untuk itu ya Seseorang apalagi panjang dengan semua yang saat ini mungkin sedang merencanakan sesuatu Nggak sedang bekerja ya Kita harus berjuang sekotenaga Semangat harus selalu kita pacu agar terhindar dari rasa putus asa dan ingin menyerah ya Jangan pernah menyerah atas impian kita Impian ini memberikan kita tujuan hidup Sukses bukanlah kunci kebahagiaan Tapi kebahagiaan adalah kunci sukses Semangat sore Realty, Teh Hitam Kesehatan, 105.7 105.7 Batu Raden 105.7 Turan Den Mas FM Batu Raden Dapur Sari Den Mas Adenewis Tangan 5 ya Kang Kupan Janangan Sing harapan pada muli Sing hati-hati Tengja Tengdalan Yang pastinya Jangan sampai ada barang-barang anda yang tertinggal di tempat bekerja Pastikan semuanya sudah rapi Meja ataupun juga Kang Kupan Janangan Singwis lagi pada Tenggrio Lagi pada menikmati suasana santainya Para ibu rumah tangga Singwis lagi pada Persi-bersi rumah maning Beres-peres maning Utamanya juga masak maning Kang Kupakan makan malamnya Ini sore juga Cepada kelainan Nikmati juga Madi sore Nelur Dan turunan Kolali Orang kata Lanjut lagi Bersama dengan Inul Daratista Tiada guna 105.7 Batu Raden Sedulur Realty Teh Hitam Kesehatan Bisa Ngoning katna imunitas Lan vitalitas Awake Dewek Telat ini Nginum sing rutin 105.7 Batu Raden 105.7 Raden Mas FM Batu Raden Den Mas Adena Ayuda Purusari Megi Jorgi Akhirnya Dan selepas ini Den Mas Adena Bakal menikmati Tembang-tambang Jampur Rosari Terima kasih Saya Megi Jorgi Selamat sore Dan sampai jumpa 105.7 Raden Mas Fati Selamat menikmati Selamat menikmati